Shalom semuanya, selamat bergabung di gereja GBI Ebenhezer Simpangan. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita mendengarkan firman Tuhan Masmur 150 ayat 1-6. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah dia dalam cakrawalanya yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasanya, pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sang kakala, pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan taria-tarian, pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting, pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh Tuhan berkesempatan untuk memuji dan memulihkan Kau Bapak. Berkati Tuhan, ibadah kami dari awal hingga akhir Tuhan. Kami serahkan Tuhan, semuanya ke dalam tanganmu Tuhan. Kami berada mengucap syukur Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Selamat beribadah. Tuhan Yesus. Pujilah kami ya Tuhan Yesus. Pujilah kami ya Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiratmu. Kami nyanyi. 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 Yesus. Kami nyanyi. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Di tata aku muliakan dan kuagumkan kau layak disembah. Kami nyanyi, oh sana, bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagumkan kau layak disembah. Kami nyanyi, oh sana, bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagumkan kau layak disembah. Sembah kami nyanyi, oh sana, bagi rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan kuagumkan kau layak disembah. Sembah kau layak disembah. Kaul layak disembah. Kaul layak disembah. Sembah. 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 Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah, ditidang roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak, kau layak disembah, ditinggikan untuk selakmanya. Kau yang layak, kau yang layak disembah, ditidang roh dan kebenaran. Kau yang layak, kau yang layak. Kau layak disembah, ditinggikan untuk selakmanya. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak, kau yang layak, kau yang layak. 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 Kau yang layak. Kau yang layak, kau yang layak. Kau yang layak, kau yang layak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus You are so great to us You are so great to us Jesus Mari kita siapkan hati kita Kita mau dengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan buat malam hari ini Kami mengucap syukur berterima kasih Buat apa yang Tuhan telah nyatakan Tuhan telah berikan buat setiap kami Tuhan Tuhan Sebentar lagi kami mau dengarkan sharing firman Tuhan Siapkan hati kami Tuhan Agar hati kami boleh menjadi tanah yang subur Tuhan Yang setiap firman yang ditaburkan Boleh bertumbuh Boleh bertumbuh dan berbuah lebat Tuhan Yesus dalam setiap kehidupan kami Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Hambamu siap untuk sampaikan firmanmu Tuhan Marilah berkata-katalah Tuhan Yesus Sembunyikan hamba dibalik salibmu Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Shalom Bapak Saudara terkasih selamat malam Jumpa lagi Saat ini Bapak Saudara ada sedikit info yang bisa saya sampaikan Bahwa per Agustus Bapak Ibu Kebaktian tengah minggu kita berubah format menjadi namanya 7pm Nah 7pm ini di dalamnya ada yang namanya live session Ada yang namanya prayer night seperti yang kita lakukan malam ini Dan juga ada yang namanya nanti PPW session begitu ya Yang isinya kita hanya worship aja Pastikan semua saudara menyaksikan tayangan 7pm setiap hari Kamis Bapak Ibu Dan kami percaya, kita semua percaya di channel GBBN Sersimpangan Kita semua terus memberkati, kita terus terima berkat Tuhan, kita terima janji Tuhan Kita terima iman yang terbaik yang daripada Tuhan Yesus yang terus ditanam dalam setiap hati kita Nah Bapak Ibu Saudara terkasih, malam hari ini saya mau sharing firman Tuhan di acara prayer night kita ini Dan sebelum kita mau memulai prayer night, mau sharing firman Tuhan Saya ada cerita Bapak Ibu Saudara bahwa dikisahkan bahwa ada seorang laki-laki yang miskin Yang pekerjaannya adalah sebagai tukang kayu bakar Nah karena dia bekerja sebagai tukang kayu bakar Maka dia mengumpulkan kayu bakar dengan tujuan untuk bisa menghidupi makannya dia Nah lelaki ini terkenal begitu sabarnya, terkenal oleh orang-orang di sekitarnya begitu sabar Bapak Ibu Nah singkat cerita pada suatu hari, sang pengumpul kayu bakar ini Dia itu mengumpulkan kayu bakar yang begitu banyak Bapak Ibu Dan sampai itu dia harus memikul kayu bakar tersebut untuk dijual di pasar Nah setibanya di pasar, dia melihat bahwa banyak orang ramai, banyak orang berdesak-desakan gitu ya Dan dia berpikir gitu, wah ini khawatir nih kalau nanti saya jalan Nanti kena ujung kayu yang agak runcing, lalu orang-orang akan marah sama saya Lalu dia berpikir bahwa dia akan berjalan dan sambil berteriak begitu Dia berteriak, maka sambil berjalan dia berteriak, minggir, minggir, kayu bakar mau lewat Minggir, minggir, kayu bakar mau lewat, seperti itu ya Nah saat dia berjalan menelusuri pasar, tiba-tiba lewat seorang bangsawan Seorang bangsawan di depan dia dan tidak mempedulikan peringatannya dia Peringatan sang pemikul kayu bakar tersebut Lalu itu membuat dia begitu kaget sehingga dia tidak sempat menghindarinya Bangsawan ini tidak sempat menghindari sang pengumpul kayu bakar ini Akibatnya apa? Ujung kayu bakar tersebut tersangkut di baju bangsawan tersebut Dan bangsawan itu langsung marah, marah-marah sama orang ini Dan dia langsung tidak puas, dia tidak puas hanya marah Dia mencoba untuk menyeret laki-laki ini untuk sampai ke persidangan dan bertemu dengan hakim Karena apa? Karena dia meminta ganti rugi Bahwa jubahnya itu rusak begitu ya Nah sesampainya di hadapan hakim, orang kaya ini langsung mencerita Soal kejadian yang menimpa dia Dan dia langsung mencerca, mencerca dan memberikan alasan Memberikan dakwaan kepada hakim Mengenai apa yang dilakukan oleh pria pengumpul kayu bakar ini Nah lalu dengan itu bangsawan itu terus-terus menceritakan kejadian yang versinya dia Dan hakim mendengarkan dan dia berkata Mungkin dia tidak sengaja kali pria pengumpul kayu bakar tersebut Maksudnya tidak sengaja untuk kena ke baju bangsawan tersebut Tapi bangsawan ini langsung membantahnya, dia langsung marah Dan bapak ibu saudara saat hakim bertanya seperti itu Berbicara seperti itu saat bangsawan itu terus mendakwa dia Bapak ibu saudara tahu apa yang dilakukan Dia hanya diam saja Dia hanya diam saja bapak ibu Dia hanya diam saja sepanjang persidangan dia terus diam saja Dan sampai pada akhirnya hakim mencoba untuk mengejukan pertanyaan Kepada sang pengumpul kayu bakar ini Nah saat hakim bertanya, dia tetap diam Dia tidak menjawab sama sekali, dia tidak menjawab apapun Begitu ya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan oleh hakim Nah tidak lama kemudian sang hakim berkata kepada bangsawan Sepertinya orang ini bisu Sehingga dia tidak bisa memperingatkan kamu ketika kamu di pasar tadi Terus lalu bangsawan ini langsung marah dengan geramnya gitu Dia berkata, tidak mungkin dia itu tidak bisu Aku mendengar dia berkata, aku mendengar dia berteriak tadi di pasar Tidak mungkin kalau dia sekarang bisu Pokoknya saya tetap minta ganti rugi Begitu ya, bangsawan itu selalu seperti itu Nah pada akhirnya langsunglah diputuskan Tak, hakim memutuskan bahwa sang pria tersebut tidak bersalah Bangsawan ini kaget Kok tidak bersalah? Hakim yang benar dong Kok dia tidak bersalah? Begitu ya Akhirnya hakim ini menjelaskan bahwa Dia sudah jelas-jelas tidak bersalah Karena apa? Dia sudah memperingatkan Anda Dia berbicara pada bangsawan gini Dia sudah memperingatkan Anda Tetapi Anda yang tidak menghiraukan peringatan dia Sehingga mengenai baju Anda Dan itu merusak baju Anda Setelah melalui perdebatan yang panjang Akhirnya persidangan ditutup Dengan kemenangan Yang diterima oleh pria pengumpul kayu bakar ini Dan Bapak Ibu Saudara tahu Bahwa pria pengumpul kayu bakar ini Apa yang dilakukan dia sepanjang persidangan Dia hanya diam Dia hanya diam seribu bahasa Dia hanya diam seribu bahasa Bapak Ibu Nah malam hari ini yang mau saya sampaikan Sharing firman Tuhan kita Itu berkenaan dengan Silence is golden Bapak Ibu pasti pernah mendengar istilah silence is golden Bahasa Indonesia adalah Diam itu emas Bapak Ibu Nah seperti cerita di atas Terkadang untuk menghadapi segala sesuatu di dunia ini Yang kita perlu lakukan adalah Kita hanya butuh diam saja Diam itu bukan berarti karena kita tidak tahu apa-apa Diam itu bukan karena kita Tidak mau melakukan apa-apa No Tetapi karena ini pilihan buat kita Pilihan untuk setiap kita Di waktu-waktu tertentu Kita terkadang memang harus berdiam diri Kita terkadang memang harus diam Bapak Ibu Saudara Nah untuk masuk ke dalam sharing firman Tuhan Kita malam hari ini Saya ajak kita semua baca firman Tuhan Mengenai Silence is golden Di Lukas 10 ayat 38-42 Ya saya bacakan Bapak Ibu Saudara ya Buat kita semua Lukas 10 ayat 38-42 Dan di ayat selanjutnya Tuhan Yesus berkata Tapi Tuhan menjawabnya Marta, Marta Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara Tetapi hanya satu saja yang perlu Maria telah mengambil bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil daripadanya Katakan Amin Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara Malam hari ini ada dua hal yang dapat kita pelajari Dari firman Tuhan yang kita baca di atas Yang berkaitan dengan Silence is golden Bapak Ibu Yang pertama yang kita bisa pelajari bahwa Untuk kita bisa mendapatkan sesuatu yang terbaik Untuk kita dapatkan sesuatu yang terbaik Kita hanya perlu duduk diam dekat kaki Tuhan Yang perlu kita lakukan hanyalah duduk diam Dekat di kaki Tuhan Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara kita tahu bahwa Dunia sedang goncang-gancing gitu ya Orang-orang selalu mencari-cari solusi Orang-orang selalu mencari cara untuk Lepas daripada segala-segala masalah mereka Orang-orang ber-rushing gitu Ber-rushing itu berlomba-lomba Untuk mencoba Melawan segala kepanikan yang terjadi Yang sekarang ada di dunia Di luar sana Bapak Ibu Saudara Nah Bapak Ibu Saudara Itu adalah sesuatu hal Yang alamiah gitu Yang dialami oleh seorang manusia Akan tetapi Kita seperti Kita adalah anak-anak Tuhan Kita adalah anak-anak Tuhan Kita Yang kita perlu lakukan yang pertama kali Saat segala sesuatu menimpa kita adalah Terkadang kita harus duduk diam di kaki Tuhan Yang harus kita lakukan adalah Duduk diam di kaki Tuhan Bapak Ibu Saudara Karena apa dengan kita duduk di kaki Tuhan Itu membuktikan bahwa kita Sadar Segala yang terjadi itu di bawah kuasanya Tuhan Bukan karena Kekuatan kita Bukan karena maunya kita Tapi karena memang Tuhan Beracara buat setiap kita Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara Penting bagi kita untuk namanya Diam di kaki Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara Dengan kita diam di kaki Tuhan Kita juga ada namanya Dekat dengan Tuhan Namanya diam di kaki Tuhan Itu sudah pasti kita dekat dengan Tuhan Nah Bapak Ibu Saudara Di saat kita dekat dengan Tuhan Maka Tuhan berkata seperti Maria Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Bahwa Maria mendapatkan bagian yang terbaik Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara Rindu untuk mendapatkan bagian yang terbaik Malam hari ini Bapak Ibu Saudara Kuncinya yang pertama adalah Kita harus duduk diam di kaki Tuhan Dekat dengan kaki Tuhan Kita harus diam duduk di kaki Tuhan Apapun di luar sana boleh terjadi Bapak Ibu Tetapi Satu hal yang perlu kita sadari bahwa Kita perlu Tuhan Kita perlu Tuhan sebagai kekuatan Di dalam tubuh kita Di dalam jiwa kita Di dalam hati kita Bapak Ibu Saudara Nah untuk mendapatkan sesuatu hal yang terbaik itu Saya mencoba menganalogikan seperti ini Seperti sinyal Wifi Bapak Ibu Saudara tahu ya Sekarang sudah zaman maju gitu Banyak orang sudah internetan pakai Wifi Di rumah sudah ada Wifi-Wifi Nah dengan menggunakan modem Wifi Kita bisa mendapatkan sinyal terbaik Di saat kita dekat dengan modem tersebut Bahkan HP kita juga sudah bisa jadi modem Wifi Nah di saat kita dekat dengan modem Wifi tersebut Maka kita akan dapat jaringannya terbaik Tapi di saat kita jauh dari modem Wifi tersebut Maka kita tetap bisa dapat sinyal Tetapi kalau kita buka Youtube Buka Facebook itu akan terpatah-patah Akan terseyok-seyok begitu ya Nah saya juga mencoba menganalogikan ini Sama seperti kita dengan Yesus Bapak Ibu Saat kita dekat dengan Tuhan Yesus Saat kita dekat dengan Tuhan Yesus Maka kita akan mendapatkan kekuatan yang terbaik Kita akan mendapatkan berkat pun terbaik Kita akan mendapatkan yang namanya Kesehatan yang terbaik Kita akan dapatkan mukzizat yang terbaik Bapak Ibu Di saat kita dekat dengan Tuhan Yesus Tapi di saat kita jauh dari Tuhan Yesus Kita bisa dapat gak? Bisa Tapi apa? Terseyok-seyok Kita akan dapat tapi apa? Lama Durasinya lebih lama Lebih panjang Entah kapan dapatnya Tapi pasti dapat Tapi terseyok-seyok Terengah-engah begitu Tapi di saat kita memutuskan Kita mau dekat di kaki Tuhan Maka kita akan mendapatkan berkat tersebut secara langsung Berkat tersebut secara cepat begitu Yang terbaik yang pasti kita dapatkan Itu janji Tuhan Bapak Ibu Yang akan kita dapatkan Kalau kita duduk dekat di kaki Tuhan Nah yang kedua Setelah kita duduk dekat di kaki Tuhan Bapak Ibu Saudara Kita juga perlu Diam Tinggal tenang Dan percaya kepada Tuhan Yesus Begitu ya Yesaya 30 ayat 15 berkata Dengan bertobat dan tinggal diam Kamu akan diselamatkan Dalam tinggal tenang Dan percaya terletak kekuatanmu Yesaya sudah mengiakkan pada kita semua Bahwa dengan bertobat dan tinggal diam Tinggal diam saja Kita akan diselamatkan Bapak Ibu Saudara Dalam tinggal tenang Dan percaya Itulah kekuatan kita Bapak Ibu Tetapi kita harus tinggal diamnya Di kaki Tuhan Yesus Tidak di kakinya Tidak mengandalkan bos-bos besar Tidak mengandalkan teman-teman atau relasi Tetapi mengandalkan Tuhan Yesus totally Bapak Ibu Saudara Saat saya mendapatkan Rema ini Itu begitu luar biasanya Masuk ke dalam hati saya Begitu ya Begitu mengenanya buat saya Bahwa ya terkadang kita Menjalani kehidupan Apalagi terutama akhir-akhir ini Kita sering panik begitu Kita sering panik Kita sering saat dapat Masalah yang kita pikirkan Adalah kekhawatiran terlebih dahulu Boleh gak khawatir? Boleh Takut boleh gak boleh? Tetapi yang tidak boleh adalah Berlebihan Bapak Ibu Tidak boleh berlebihan namanya khawatir Tidak boleh berlebihan Takut begitu Kita harus Saat kita panik begitu ya Tuhan ingatkan gitu Bahwa Yuk Duduk diam di kaki aku yuk Duduk diam di kaki aku yuk Dan setelah duduk diam di kaki Tuhan Apa yang Tuhan mau Bapak Ibu Saudara Untuk kita dapatkan bagian yang terbaik Yang kedua adalah Mendengarkan perkataan Tuhan Seperti yang Tuhan sampaikan Kepada Marta Bahwa Maria mendapatkan bagian yang terbaik Dengan apa? Duduk Diam dekat Tuhan Dan mendengarkan perkataan Tuhan Oh luar biasa Tuhan Yesus Tuhan Yesus begitu ajaib Bapak Ibu Saudara Bapak Ibu Saudara tahu bahwa Kita setiap manusia Boleh punya banyak rencana Kita boleh Manusia ini sebagai Orang boleh kita punya rencana Saya gak bilang kita gak boleh punya rencana Tetapi ingat firman Tuhan berkata Manusia boleh berencana Tetapi keputusan Tuhan lah yang telah sana Kuda boleh dipersiapkan untuk perang Tetapi kemenangan itu dari Tuhan Terkadang kita sibuk memikirkan solusi Saat ada sebuah tantangan Kita langsung memikirkan Wah bagaimana nih solusinya Wah gimana nih gimana nih gimana nih gimana nih Selalu berpikir bahwa Apa yang harus kita lakukan Terutama di era pandemi ini Kalau kita ngomongin soal bertahan hidup Kita berpikir besok saya mau makan apa Saya mau makan apa besok Sementara saya gak kerja Udah gak kerja Udah gaji dipotong Sekian persen Dan segala macamnya Bapak Sudara Tapi saya mau katakan bahwa Malam hari ini Bapak Sudara Jangan khawatir Bapak Ibu Tuhan itu punya janji yang begitu luar biasa Janji Tuhan apa? Dia bilang apa? Burung di udara Itu dia pelihara Bapak Ibu Bisa bayangkan kita Ini ciptaan dia yang paling mulia Yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah Burung aja dia pelihara Bunga bakung aja dikasih sama Tuhan Terlebih lagi kita Bapak Ibu Terlebih lagi kita Oleh sebab itu jangan kita khawatir Jangan kita khawatir berlebihan Saat kita khawatir kita dengarkan suara Tuhan Dengan apa? Baca firman Tuhan Firman Tuhan ini adalah janji-janji Tuhan Firman Tuhan ini adalah namanya Setiap perkataan-perkataan yang Tuhan mau sampaikan kepada kita Itu dimasukkan ke dalam ayat-ayat yang akan kita baca di dalam Alkitab Oleh sebab itu lalu sekarang bertanya oke setelah semua itu kita lakukan Aplikasinya bagaimana? Aplikasinya yang paling penting Yang pertama Bapak Ibu Saudara Saya tidak bosan-bosannya juga mengingatkan kepada kita semua bahwa Baca firman Tuhan Punya waktu untuk saat teduh Bapak Ibu Saudara Punya waktu saat teduh Bapak Ibu Saudara kalau lihat di hari minggu kemarin Itu ada voice of the cause Namanya keintiman dengan Tuhan itu Dari namanya frekuensi dan kualitas Bapak Ibu Itu akan menghasilkan keintiman dengan Tuhan Itu saya begitu terberkati Bapak Ibu Saudara dengan voice of the cause Bahwa memang benar Bapak Ibu Saudara Di saat kita intim dengan Tuhan itu berbicara mengenai frekuensi Jadi sekarang pertanyaannya Oke saya mau duduk dekat kaki Tuhan dan saya mau dengar perkataannya Caranya bagaimana? Yang pertama siapkan waktu buat Tuhan Mau pagi, siang, malam itu pilihan ada di Saudara sendiri Tetapi di saat kita sudah memilih Benar-benar fokuskan hati dan pikiran kita ke Tuhan Saya katakan bahwa awal untuk segala sesuatu tidak ada yang mudah Ikut Tuhan tidak ada yang instan Tetapi di saat Saudara tidak mau memulainya Itu akan sulit, itu akan lebih sulit lagi Tetapi di saat Saudara memutuskan Yes, saya mau ambil tindakan Malam hari ini saya mau memutuskan bahwa saya harus punya waktu intim dengan Tuhan Saya mau duduk dekat kaki Tuhan Percaya Bapak Saudara, yang terbaik pasti Saudara dapatkan Yang terbaik pasti malam ini Tuhan akan nyatakan buat kita semua Bapak Ibu Nah Bapak Ibu Saudara, itu yang pertama Duduk dekat kaki Tuhan dengan bersatuduh Nah saat kita bersatuduh Bapak Saudara Terkadang kita berdoa, yes kita berdoa pada Tuhan Dan di dalam doa kita terkadang kita perlu berdiam diri Mendengarkan perkataan Tuhan Gimana caranya orang kadang bingung gitu ya Dengar perkataan Tuhan gimana sih Kalau belajar di kom, ada yang namanya audible Ada yang namanya dari Bible, ada yang namanya Rema Ada yang namanya dari mentor-mentor segala macam Tetapi Saya percaya setiap orang Setiap orang Anak-anak Tuhan Yesus itu di dalamnya ada roh kudus namanya Nah roh kudus ini adalah pribadi yang Kita bisa ajak berbicara Begitu Di saat kita bingung, di saat kita bimbang Ajak bicara roh kudus Apakah memang gak pernah mudah Bapak Ibu Tapi saya bilang tadi bahwa Harus belajar untuk memulainya Anggap bahwa di depan kita itu ada seorang pribadi Roh kudus yang kita bisa ajak untuk berbicara Itu juga yang saya terus lakukan Bapak Ibu Mencoba untuk berkomunikasi terus Berkomunikasi terus Cerita begitu ya apa yang terjadi Cerita bagaimana saya harus menghadapi hal-hal seperti ini Bagaimana Seperti ini Ya cerita Bapak Saudara Ceritanya di hadapan Tuhan Bukan di hadapan saudara-saudara kita Bukan di hadapan orang lain Tetapi di hadapan Tuhan Bapak Ibu Karena Tuhan senang Tuhan senang dengan Dia tuh karena kita mengandalkan dia Maka Tuhan tuh senang Gitu Sama seperti kita kalau punya anak Anak kita diganggu orang Dan dia carinya kita Bukan cari orang lain Buat cari pelindungan Kita pasti senang sebagai seorang Bapak Saya punya anak gitu ya Di saat dia diganggu orang Dia cari saya Saya senang gitu Karena dia berarti tahu bahwa Bapaknya akan melindungi dia gitu Sama halnya juga dengan Allah Bapak kita di surga Dia senang saat dia Kita mau mendengarkan suaranya Tuhan Yesus Begitu ya Nah Bapak Saudara Itu yang perlu kita lakukan Aplikasinya adalah seperti Dua hal tadi yang saya bilang Bahwa kita perlu Satu Yang kedua adalah Kita perlu namanya Terus mendengarkan perkataan Tuhan Dengan Di dalam keintiman kita Kita terus Minta sama Tuhan Telinga seorang murid Bapak Ibu Minta sama Tuhan Telinga seorang murid Agar apa Agar Message dari Tuhan itu Boleh sampai kepada kita Dan sampai nantinya Akhirnya Tuhan bisa berkata bahwa Kita Kita telah mengambil Dan memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripada kita Bapak Saudara Sampai Tuhan berkata kepada kita Sebut nama Bapak Saudara Sebut nama Bapak Saudara Sampai Tuhan berkata Dari Telah mengambil Dan memilih bagian yang terbaik Yang tidak akan diambil Daripada Dia Katakan itu Bapak Saudara Menjadi tindakan profetik Setiap kita Bahwa kita Mau mendapatkan bagian yang terbaik Di saat kita melakukan Segala yang dia mau Tuhan Yesus Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Yes terima kasih Tuhan Saya begitu terberkati Saya percaya ada orang-orang Di luar sana yang saat ini Merasakan kebimbangan Merasakan Kebingungan Merasakan kegalauan Merasakan Kesesakan dunia Saya mau katakan hari ini Malam hari ini Tuhan ada bersamamu Tuhan ada bersamamu Tuhan ada bersamamu Dia tidak pernah meninggalkanmu Asal engkau memilih Untuk duduk dekat di kaki Tuhan Asal engkau memilih Untuk duduk dekat di kaki Tuhan Dan mendengarkan perkataannya Maka kau akan melihat Yang terbaik Yang akan kau terima Engkau yang saat ini Meminta pekerjaan Pekerjaan yang terbaik Akan Tuhan berikan Kepadamu saat ini juga Engkau yang meminta Kesembuhan Engkau yang meminta Kesembuhan Kesembuhan yang terbaik Yang Tuhan akan berikan Saat ini kepadamu juga Apapun sakit penyakitmu Apapun sakit penyakitmu Sakit persendian Persendian Sakit di dalam pernafasan Sakit di dalam tulang-tulang Kami katakan Kami katakan Di dalam nama Tuhan Yesus Kesehatan yang terbaik Akan engkau terima Kesehatan yang terbaik Akan engkau terima Malam hari ini juga Di saat engkau Duduk dekat di kaki Tuhan Di saat engkau Melakukan firmannya Maka kau mendapatkan Bagian yang terbaik Dalam hidupmu Hanya dekat Allah ku Rasa tenang Hatiku Kau sertai jalanku Sepanjang hidupku Sepanjang hidupku Hanya dekat Padamu Ada kekuatan Selamatkan Kau Kau lah perlindunganku Keselamatanku Kau lah perlindunganku Ku ingin selalu Bersekutu Denganku Menikmati Di hadiratmu, biarkan bromu, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ini kerinduan kami Tuhan Yesus, untuk terus dekat kepadamu Tuhan Yesus, untuk dekat kepadamu ya Tuhan Yesus. Hanya dekat alaku, merasa tenang hatiku, kau sertai jalanku. Sepanjang hidupku, hanya dekat padamu, pada kekuatan, kau lapar lindunganku. Keselamatanku, ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiatmu, biarkan bromu, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiatmu, ini pernyataan kami Tuhan Yesus, yang dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Menikmati hadiatmu, sungguh indah bersamamu. Menikmati hadiatmu, tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Yes Tuhan Yesus. Ini doa kami Tuhan Yesus, malam hari ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, buat setiap firman Tuhan Yesus. Setelah kami dengarkan Tuhan Yesus, bagaimana kami mau terus diam dekat kaki Tuhan. Kami terus diam di dalam kakimu Tuhan Yesus. Diam dekat dengan engkau Tuhan Yesus. Dan kami mau mendengarkan perkataanmu Tuhan Yesus. Itu pun biar kami mendapatkan sesuatu yang paling baik Tuhan. Biar kami mendapatkan paling baik Tuhan Yesus dalam hidup kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Setiap yang mendengarkan malam hari ini kami percaya. Kau akan disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kau yang saat ini beban berat. Kami perkatakan engkau akan mendapatkan kelepasan dalam nama Tuhan Yesus. Kami perkatakan ada kelepasan yang terjadi. Ada kesembuhan terbaik terjadi. Ada kesembuhan terbaik terjadi Tuhan Yesus. Ada kelepasan terjadi Tuhan. Ada berkat yang terbaik. Ada berkat yang terbaik. Tuhan menyatakan Tuhan Yesus. Buat setiap orang yang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Kami perkatakan hai kau yang sakit. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ya firmanmu Tuhan Yesus. Dan pujian penyembahan yang kami naikkan Tuhan. Berkenan di hadapanmu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita berdoa dan ucap syukur. Sama-sama kita katakan. Amin. Selamat malam. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus.